Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernahkan nama saya Arman Sreirobraha Pada kesempatan kali ini saya yang berbagi informasi Seputar Alat ini Ini namanya Oximeter Yaitu fungsinya untuk menghitung Kader oksigen dalam darah Berapa persen SpO2 nya Normalnya sekitar 95% sampai 100% Dan apabila angkanya Di bawah 90% Akan mengalami Gangguan organ Yang lain-lainnya Dan juga dilengkapi fitur Untuk menghitung Denyut nadi Berapa kali per menit Normanya sekitar 75% Hingga 100% Maksimalnya Dan apabila ada Di atas Angka itu Atau di bawah Angka itu Akan ada Kelainan organ Lainnya Jadi Denyut nadi itu Sama dengan Detak nyentung Atau Denyut jentung Dan ini Alat ini Sangat Berfungsi Sekali Ketika kita Melakukan isolasi Di rumah Sebagai alat Screening Awal Jadi kita Pantau terus Karena Gejala COVID-19 Ini ada Gejala yang namanya Happy Hipoksemia Jadi tidak ada Gejala sesat Tidak ada Gejala lainnya Tiba-tiba Saturasi ini Turun Jadi Kandungan Oksigen Dalam darah ini Tiba-tiba menurun Dan Bisa Menyebabkan Kematian Jadi ini Perlu dipantau Terus Ketika Isolasi Di rumah Dan Harga alat ini Cukup Ramah Di kantong Sekitar Rp150.000 Dan Apabila Ada yang lebih mahal Berarti Fitur-fiturnya Lebih lengkap Dan Sensor yang disini Lebih akurat Biasanya Jadi Cara Kerja Dari alat ini Menggunakan Sinar Infrared Dan Sinar Merah Jadi nanti Ada Perbedaan Di gelombangnya Di bagian atas Ini nanti Ada Gembaran Dari Pengirim Cahayanya Dan penerima Cahaya Dan Alat ini Biasanya Ada Di rumah Sakit Di ruang Operasi ICU UGD Ruang Pemulihan Dan Ruang Perawatan Pasien Kritis Namun Perbedaannya Ini Alat yang Sederhana Untuk Screening Saja Dan Apabila Ada Di ruangan Ini Alatnya Lebih besar Dan Sensornya Lebih Bagus Harganya Lebih mahal Juga Jadi Kadar Oksigen Yang kita Hirup Normalnya Dari udara Normal ini Sekitar 20% Kandungan Oksigennya Dan Selebihnya Ada nitrogen Dan gas-gas Lainnya Dalam jumlah Kecil Lebih Banyak Nitrogen Jadi Disini Oksigen Itu Setelah Dihirup Dari udara Ini jumlahnya Sekitar 20% Tadi Masuk Hingga Ke Paru-paru Lalu Saya itu Berdifusi Ke Pembuluh Darah Dan Dalam Pembuluh Darah Ini Untuk Dikirim Ke Sel Membutuhkan Sebuah Transporter Atau yang Memindahkan Menggunakan Hemoglobin Hemoglobin Ini Sat Pigment Darah Yang Warna Merah Jadi Hemoglobin Ini Berperan Sebagai Mobil Dan Pembuluh Darah Itu Sebagai Jalan Dan Oksigen Ini Yang Diangkut Untuk Mencapai Tujuannya Untuk Menuju Sel Dan Hemoglobin Tanpa Oksigen Dinamakan Deoxy Hemoglobin Dan Hemoglobin Dengan Oksigen Disebut Sebagai Oksy Hemoglobin Dan Tidak Selamanya Mobil Tadi Itu Diisi Dengan Oksigen Tidak Selamanya Hemoglobin Itu Berikatan Dengan Oksigen Dan Saturasi Oksigen Ini Menghitung Persentase Hemoglobin Yang Dapat Membawa Oksigen Atau Berikatan Dengan Oksigen Itu Dinamakan Saturasi Jadi Disini Saturasi Itu Gambarannya Ketika Ada 16 Mobil Tetapi Tidak Ada Satupun Dari Mobil Yang Membawa Oksigen Disini Bernilai 0 Saturasinya Dan Ketika Ada 16 Mobil Dan 12 Mobil Itu Mengangkut Oksigen Dan Akan Dihitung Bernilai 75% Saturasinya Dan Jika Semua Mobil Mengangkut Oksigen Maka Saturasi Oksigen Bernilai 100% Namun Karena Alat Screening Ini Kecil Sensornya Kecil Banyak Banyak Sekali Yang Mempengaruhi Hasilnya Bisa Juga Menghasilkan False Negatif Dan Untuk Saturasi Normalnya Oksigen Nilainya Rendah Dari 90% Membutuhkan Terapi Oksigen Murni Ini Gembaran Dari Cara Kerja Dari Oksimeter Ini Yang Metransmit Cahaya Ini Menerima Cahaya Ini Gambarannya Pada Bagian Setelah Kuku Dijepitkan Disitu Dan Akan Berpengaruh Jumlah Cahaya Diserap Tergantung Dengan Konsentrasi Cahaya Set Penyerap Cahaya Panjang Jelur Cahaya Dalam Penyerap Oksihemoglobin Dan Deoxihemoglobin Kandungannya Hemoglobin Menyerap Cahaya Jumlah Cahaya Diserap Sebanding Dengan Konsentrasi HP Dalam Mudah Semakin Banyak HP Persatuan Luas Semakin Banyak Cahaya Yang Diserap Ilmu Fisika Dikenal Sebagai Pierce Law Ini Gambarannya Ketika Lebih Banyak Bandungan HP Berarti Semakin Banyak Yang Diserap Dan Meskipun Konsentrasi HP Sama Di kedua Arteri Cahaya Bertemu Lebih Banyak HP Di Pemudara Yang Lebih Luas Karena Ia Bergerak Dalam Jalur Yang Lebih Panjang Karena Itu Semakin Panjang Jalur Yang Dilalui Cahaya Semakin Banyak Cahaya Diserap Dalam Hukum Fisika Dikenal Sebagai Hukum Lambert Oximeter Renyut Menggunakan Dua Cahaya Lombang Disis Hemoglobin Cahaya Merah Yang Memiliki Panjang Gelombang Kurang Lebih 650 Nanometer Dan Inflamerah Sekitar 950 Nanometer Oksi 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 Hemoglobin Oksigen Dan Hemoglobin Perikatan Menyerap Lebih Banyak Cahaya Inframerah Dibandingkan Cahaya Merah Dan Sebaliknya Deoxy Hemoglobin Lebih Banyak Menyerap Cahaya Merah Dibandingkan Inframerah Jadi Cahaya Yang Diterima Disini Itu Cahaya Inframerah Dan Cahaya Merah Dan Nanti Akan Dikalkulasikan Berapa Berapa Cahaya Yang Diterima Antara Perbandingan Antara Infrared Dan Cahaya Merah Tadi Dan Akan Di Interpretasikan Kesaturasi Tadi Untuk Apabila Inframerah Yang Lebih Banyak Diterima Berarti Kader Oxy Hemoglobin Lebih Banyak Dan Apabila Cahaya Merah Lebih Banyak Diterima Berarti Kandungan Oksigen Dalam Dan Rendah Dan Ini Untuk Yang False Negatif Jadi Kemungkinan Mendeteksi Yang Salah Itu Karena Jumlah Cahaya Yang Diterima Totalnya Kecil Jadi Rentan Kesalahan Karena Bentuknya Kecil Juga Jadi Cahaya Yang Digunakan Juga Kecil Jadi Ini Cukup Untuk Screening Saja Dan Oksimeter Bekerja Paling Baik Ketika Semua Cahaya Melewati Darah Arteri Namun Jika Ukuran Probe Salah Atau Tidak Dipasar Dengan Benar Akan Mengurangi Kekuatan Sinyal Bulsat Tills Yang Membuat Oksimeter Pernyut Runtan Terhadap Kesalahan Jadi Kita Harus Meletakkan Probe Yang Benar Sensor Jadi Selain Cahaya Dari LED Cahaya Ruangan Juga Mengenai Detektor Jika Cahaya Ruangan Terlalu Kuat Sinyal Lampu LED Akan Tenggelam Dan Menyebabkan Pembajaannya Salah Dan Bisa Juga Disebabkan Alian Darah Perifer Yang Baik Membuat Arteri Dari Dijari Berdenyut Dengan Baik Ketika Parfusi Perifer Buruk Misalnya Keadaan Hipotensi Arteri Jauh Lebih Tidak Berenyut Oximeter Mungkin Menemukan Sinyal Yang Tidak Memadai Dan Menghitung Saturasi Oksigen Dengan Benar Dan Oximeter Tidak Dapat Menunjukkan Hasil Akurat Jika Oksigen Terlalu Banyak Di Darah Hiper Oksia Padahal Kondisi Hiper Oksia Juga Memayakan Nyawa Dan Warna Biru Methilen Dapat Menurunkan Saturasi Oksigen Yang Ditampilkan Warna Kuku Dapat Mengaruhi Akurasi Penentuan Saturasi Dan Memakai Dengan Kondisi Yang mengeluh Binyak Aplormal Akan Mengaruhi Pembacaan Oksimeter Jadi Alat ini Cukup Untuk Screening Saja Ketika Kita Isolasi Di Rumah Karena Saat Ini Fasilitas Kesehatan Sedang Kualahan Jadi Bisa Dibeli Harganya Terjangkau Dapat Diterapkan Di rumah Ketika Isolasi Mandiri Dicepitkan Di Jari Dan Akan Terbaca Saturasi Oksigen Kadar Oksigen Yang Dapat Berikatan Dengan Hemoglobin Dalam Darah Masa Ada Juga Denyud Nadinya Cukup Simpel Alatnya Sangat Kecil Sekali Dan Itu Saja Apabila Ada Yang Didiskusikan Atau Yang Ditanyakan Silahkan Tulis Di Kolob Komentar Apabila Ingin Video Selanjutnya Silahkan Subscribe Sekian Diceo Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Walaum Wabarakatuh